yang pertama sampai sekitar menit kelima ini menit ke-800 menit pertama sampai kelima itu menerangkan tentang kejamanan Amerika di Hiroshima, Nagasaki, dan Vietnam ya Vietnam sampai ada ya watawan Vietnam yang begitu menangis ya menceritakan tentang bagaimana akan kejamanan Amerika di Vietnam kemudian hanya lepwa, kalau mau baca yang tertulisannya satu buku tulisan Jerry Degre seorang kapten Angkatan Udara Amerika yang kemudian membela dari Amerika karena dia tidak mau menjadi Hizbus Syaitan dia mengatakan Amerika itu partai syaitan, kalau saya masih bersama dia saya akan menjadi partai syaitan kemudian dia datang, dia menjadi warga negara Amerika, hari ini menjadi warga negara Indonesia namanya Haji Abdelhoffman Jerry Degre dia memulis satu buku Art of Disception mereka menikuti dunia salah satunya bahwa proyek Vietnam dan lain-lain itu adalah proyek daripada Amerika dan Yahudi untuk melakukan semacam apa ya pengusahaan sebagian berbibu nah kemudian semua ini adalah pidato presiden-presiden Amerika sikat mereka terhadap dunia ini jadi kekejaman-kekejaman yang mereka lakukan di seluruh muka bumi ya oleh presiden Amerika ini mereka membela bahwa tujuan kami adalah untuk menyebarkan perdamaian coba bayangkan satu juta tentara Amerika di negeri Islam itu katanya menyebarkan perdamaian padahal mereka itu bukan tukang surat bukan guru TK bukan master chef kuliner mereka tentara tentara itu diajari membunuh atau dibunuh bukan diajari untuk main peta umpet ya kan nah ini menerangkan dia bahwa tujuan kami adalah untuk menciptakan perdamaian kami cinta perdamaian dan kami mengucapkan perdamaian sebagian mengatakan begitu sebagian mengatakan target kami adalah bagaimana memeratakan demokrasi ini di seluruh muka bumi itu kalau aku baca di tulisan Jerry Dick Gray persis itu bagian daripada upaya mereka membentuk new world order yaitu tata dunia baru yang berada di bawah satu kekuasaan kemudian nanti ada di sini Obama yang tadi saya singgul Obama menyampaikan pada pelantikan yang menjadi presiden yang pertama dulu dan dikurang lagi kemarin ketika dia menegaskan bahwa dia akan memilah Israel apapun yang terjadi dan dia akan selalu berusaha untuk menggagalkan nah ini nah ini dia mengatakan siapa yang menekan dan memusuhi Israel mereka itu menekan dan memusuhi Israel jelas yang dikatakan akan menjalin dunia Islam menjadi lebih baik dengan Amerika hubungannya itu ternyata kalimat pertamanya ketika dilantik seperti itu nah kemudian ini Azam Ameriki orang Amerika yang berpihak kepada Mujahidin ya dia menerangkan bagaimana kejahatan Amerika buku-bukunya itu diumat di situ bagaimana ada kolaborasi antara pemerintah Saudi dengan pemerintahan Bush dalam satu dokumentasi yang luar biasa dia bukunnya di bawah dia tunjukkan kemudian nanti ada bagian-bagian tertentu dia mau habis itu silahkan bicara di sini habis ini nanti ada perkataan Obama mengenai Israel sikapnya nah ini ini perkataan Obama mengenai Israel bahwa ada dua sikap biaya jelas pembicaraan Obama tentang Palestina hanya bisa disampaikan atau dibicarakan apabila Israel sebagai satu negara diakui batas-batas yang aman yang dua Al-Quds harus memulak menjadi ibu kerta negara Israel lah yang bagi antuk asap bahasanya begitu tidak dibagi dan seterusnya seterusnya kemudian ini terus bicara sekitar 18 bulan 17 bulan disini dia yang mengatakan bahwa hukumah-hukumah negeri-negeri Timur Tengah penguasa-penguasa negeri Timur Tengah itu mereka tidur satu tempat tidur dengan setan sejak 60 tahun yang lalu Nanti kalau nanti ada yang mau mau pedari panitia bisa dibilangkan sendiri di rumah cedol cuma sayangnya tidak ada teks Indonesia Tidak ada baris yang jelas antara intelijen negeri-negeri Arab dengan intelijen mosad sekali lagi saya punya sumber informasi lain yang meyakinkan bahwa ini benar dan saya bisa menceritakan rupanya nah ini bisa dilihat sendiri gambar sudah berbicara lebih banyak daripada kata-kata sampai judul bukunya berbitnya berapa 20 tidak itu berapa menurutnya berapa menurutnya tidak tercerem tercerem menarik ayah jadi begini selama ini kita selalu begini apa yang terjadi di dunia Islam dikaji oleh dunia barat iya kan sehingga barat lebih mengerikan kita tentang kita sendiri daripada kita tentang kita sendiri tapi ini menarik ini apa yang terjadi di barat dikaji di kalangan mujahidin dikaji dengan keritim nah ini yang jadi masalah tapi kita kaji apa yang ada di pikiran orang-orang barat musuh-musuh Islam dan kaum muslimin tentang orang Islam dan kaum muslimin tentang Islam dan kaum muslimin kita berpikirnya selama ini kan gak begitu ya mereka itu sampai menjid-menjid kita jadi foto mereka nah ini kalau mau akademis silahkan para mahasiswa atau para dosen akademisi silahkan dikaji lebih lanjut Anda punya kewajiban punya tanggung jawab punya amanah lebih besar dari saya karena saya awam muslim awam bagi akademisi punya tanggung jawab amanah lebih besar dari saya Anda harusnya memimpin saya bukan saya memimpin Anda dalam urusan ini karena Anda punya akses lebih banyak Anda punya modal dasar pikiran akademis yang jauh lebih baik harusnya nah ini mari jadi gunakan nikmat-nikmat itu untuk ingat kepada pemenin nikmat jangan untuk bermaksa kepada pemenin nikmat ini sampai teksnya di stabil bisa dikaji bukunya bisa diakses kalau enggak ya telepon saja ke apa ya penerbitian selamat menikmati yang sebelumnya segitu kalau saya terpulangkan ini ini selalu menjelaskan masalah itu tadi bahwa problematika kaum muslimin hari ini itu bukan problematika lokal tapi adalah problematika global itu yang harus disanggari ini yang jadi masalah mungkin sebelum saya berhasil setelah ini sembuh jadi jadi saya bersama bin Laden ini rahimahullah sebelum ini ada wawancara atau setelah ini ya kita lihat ada wawancara antara seorang wartawan dengan seorang cedekiawan mesir saya lupa namanya ada disitu yang menanyakan apa problematika dasar yang terjadi di tumur tengah ini kemudian dijawab oleh cedekiawan itu problematika dasar kaum muslimin dan seluruh bangsa-bangsa yang ada di tumur tengah ini adalah bahwa penguasa-pemuasa negeri Arab di tumur tengah ini tidak suka kepada syariat Islam maka jalan keluarnya adalah bagaimana supaya diadakan upaya sumber-sumber agar negeri-negeri ini dikuasai oleh penguasa-pemuasa yang bercita-cita menegakkan syariat Islam hanya cedekiawan itu menerankan caranya dengan inti hobat masuk kepada pemilu kemudian dijawab pulisat usawabin latin rahimahullah jadi kami kaum muslimin sangat berkepentingan untuk memilih pemimpin yang baik sangat berkepentingan untuk dalam memilih pemimpin yang baik itu bermusyawarah tetapi kalau kemudian harus memakai demokrasi demokrasi itu adalah syirik yang paling besar kemudian beliau ini saya biaya alibi beliau memberikan solusi itu antara lain ini tadi jangan malu untuk menyampaikan kepada orang banyak kalau persoalan yang terjadi di Filistin terjadi di Siria dan seluruh yang selam itu adalah persoalan kalau muslimin kalau di yang jari selam yang terhadap halis dan pasal dan sebagian sudah saya terangkan di depan nah ini dia kenegi awannya tadi ini latawan biasa gayanya saja terlihat dengan latawan jadi pertanyaan yang kedua tadi bagaimana perkembangan dunia di timur tengah tentang isu akut ini menarik menarik saya jadi kesadaran-kesadaran itu sudah mulai tumbuh pikiran-pikiran itu sudah mulai meneruncuk kemudian upaya untuk mengsosialisasikan pikiran-pikiran itu bagus sekali tadi saya dibanyakan moderator sebelumnya kan saya ditanya kemarin tentang gajah sehingga saya jawab beberapa kemudian beliau mengatakan apa yang misalnya saya sampaikan itu kok kami belum pernah mendengar tidak ada di apa media-media yang kami akses dari mana mustahil yang akses ya ini kerasianya ini baru sebagian 10-15% jadi yang penting kita tahu persoalan utamanya kalau tadi ya beliau menyampaikan apa yang terjadi di nama secara teknis maka yang teknis itu kalau tidak berada dalam satu wadah terangkap persoalan dasar ya sama saja di mana-mana juga seperti itu namanya perang di Bosnia ya begitu di Vietnam dulu ya begitu bahkan mungkin lebih kecap di Vietnam selamat menikmati